Oke ya, selamat bertemu kembali di channel saya Di kesempatan kali ini saya mendapatkan servisan sebuah mesin ya Ini mesin Ya, dibawa kesini Dalam keadaan seperti ini ya Hanya dibungkus plastik saja Ini mesin Polytron, TV Polytron Dan untuk jenis tabungnya Tabung cembung biasa ya Menggunakan leher kecil Kebetulan saya ada ini tabung Untuk ngetes ya Dan Sebenarnya ini mesin untuk TV 21 inch ya Dan TV 21 inch dan 14 inch itu memang sama ya 14 inch sama 21 inch itu sama saja Jadi saya coba menggunakan tabung ini Ini mesin asli saya Keluhan dari Atau masalahnya Kata yang bawah Itu Gambarnya pelangi ya Gambar pelangi Kemudian yang sudah dilakukan adalah Mengganti IC vertikal ini Ini sudah baru IC vertikalnya Ini saya sudah pasang Kabel flyback sudah saya pasang Modul RGB sudah saya pasang Kemudian Kumparan defleksi Ini juga sudah saya pasang Karena ini sama Sama-sama polytron ya Maka soketnya pun Sama Langsung kita tancapkan Seperti itu Kita langsung tes saja ya Ini modul Channel sama volume disini ya Kita colokkan Oh iya ini Saklarnya sudah Disorder langsung juga oleh Yang membawa ya Karena sepertinya yang membawa kesini itu juga Teknisi Jadi ini sudah Sudah dilangsungkan Oke kita tes Langsung protect lagi ya Lampu standby langsung menyala Yang menandakan Ini protect Kita Hidupkan lagi Menggunakan Tombol Channel Hidup Sepertinya flyback Bekerja ya Dan kemudian protect lagi Oke Kita tes Kita tes tegangan B plus dulu ya B plus 115 nya Kita Tes Kita tekan lagi Channel Untuk Meng-on kan Ya langsung naik Normal ya 115 Kita tunggu beberapa saat Ya langsung protect lagi Ya itu tegangan langsung menurun ya Memang seperti itu Cara kerja TV Polytron Cara kerja switching nya Jadi pada posisi Standby Tegangan langsung turun Sekitar 50 Volt ya Bahkan Kurang Ya sekitar 50 Volt Kemudian setelah kita on kan Baik menggunakan channel Ataupun menggunakan remote Itu tegangan langsung normal Ke 115 Seperti itu Sistem kerjanya Dan ini langsung Protect Ya langsung Turun lagi tegangan Karena yang sudah dilakukan adalah Mengganti IC Vertikal Kita coba ukur saja Tegangan untuk IC vertikal Kita buktikan Kita buktikan Tegangan Positifnya ya Disini Di kaki nomor Dua ya Yang berhubungan dengan Diode Boom up ya Kita Tekan lagi Untuk Meng-on kan Ya Tekangan positif ada ya 12 Volt Kemudian kita ukur Tekangan negatifnya Dari IC Vertikal ini Tekangan negatif itu Berhubungan dengan Kaki Yang paling tengah Dari IC Vertikal ini Yang paling tengah ya Kita Start lagi Dengan menekan channel Ya Ternyata tegangan Tidak ada Tegangan negatifnya Kita Telusuri jalurnya ya Tegangan negatif ini Berasal dari mana Oke Bentar Kita Dikatkan ya Nampaknya Kita temukan Masalahnya Yaitu Tegangan negatif Yang hilang Ya Kita ukur lagi Karena Tekangan negatif yang hilang Maka Prop Merah ini kita Tempelkan ke Ground Saja Prop Merahnya yang Ditempelkan ke Ground ya Kemudian Prop Hitam inilah Yang untuk mencari Tegangan negatif Disini ya Di D407 Ya Dioda D407 Inilah Pemberi Tegangan negatif Untuk IC Vertikal Kita Onkan Ya Hanya naik Sesaat tadi ya Langsung Turun lagi Kecurigaan kita Ada di R417 Dan D407 ya Kita Ukur saja Langsung Menggunakan Skala Kali 1 Ini Dioda Bagus Ya Dioda Bagus ya Kemudian R417 Oh Ternyata Memang putus Disini Di R Resistor ini Sama sekali Tidak terhubung Jadi Itu Mengakibatkan Tegangan Negatif Tidak ada Sama sekali ya Kita Ganti saja Resistornya Tidak terhubung Tidak terhubung Ini Ini R nya 1 ohm Ukurannya Kita Coba Ukur Menggunakan Ohm meter Memang putus ya Kita cari Penggantinya Dulu 0,33 0,33 Saya Punyanya Jadi Bisa saja ya 1 ohm 0,33 Bahkan Jika tidak ada Resistor Dilangsungkan Saja pun Tidak apa-apa Ini Di Champer Kita Pasang Oke Kita Tes Lagi Lampu Standby Menyala Kemudian Kita Ikutkan Tapi Sebelumnya Kita Tempelkan Dulu Propnya Prop Merah Di Sebentar Ya Prop Merah Di Ground Dan Prop Hitam Di Kaki Paling Tengah Dari IC Vertikal Sebentar Kita Hidupkan Kita Tekan Tombol Channel Ya Tegangan Langsung Keluar 12V Ya Ini Jadi Tegangan Negatif 12V Kemudian Tegangan Positif 12V Juga Dan Layar pun Langsung Keluar Logo Polytron Langsung Tampil Dan TV Tidak Protect Lagi Kita Coba Kasih Antena Oke Bagus Bagus ya Gambar Ada Oke Dan Hanya Ukuran Vertikal Saja Yang Tidak Pas ya Karena Memang Ini Bukan Pasangannya Yang penting TV Ini Sudah Hidup Dan Masalah Pengaturan Layar Nanti Di Sana Di Tabung Pasangannya Mudah Mudahan Orang Yang Membawa Mesin Ini Bisa Mengatur Masalah Layarnya Jadi Mungkin Yang Membawa Ini Maaf Saya Katakan Mungkin Masih Pemula Karena Dia Tidak Mengukur Tegangan Di IC Vertikal Jadi Yang Dia Ukur Hanya Tegangan Positif Nya Saja Mungkin Karena Tegangan Untuk IC Vertikal Untuk TV Politron Ini Dia Menggunakan Tegangan Simetris Jadi Ada Tegangan Negatif Ada Tegangan Positif Dan Ground Jadi Negatif Dan Ground Itu Beda Dan Kerusakan Benar Benar Hanya Tegangan Negatif Yang Hilang Tadi Dan Itu Disebabkan Oleh Resistor Yang Mati Oke Saya Rasa Cukup Sharing Service Kali Ini Semoga Ada Manfaatnya Dan Untuk Yang Membawa Mesin Ini Semoga Bisa Menambah Wawasan Sekian Terima